Intro Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dimaknai sebagai wujud penghargaan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan NKRI. Sementara kita sebagai generasi penurut bangsa harus mencintai tanah air dengan sepenuh hati. Pemirsa, para peserta pawek kebangsaan kota Blitar tahun 2018 ini menampilkan berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia dimana masing-masing kontingen yang berasal dari masing-masing instansi ini mengusung tema yang berbeda-beda. Selain itu, yang ditampilkan pada pawek kebangsaan kali ini juga merupakan hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai oleh kota Blitar selama ini. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Terima kasih. Dan teknologinya ini, perkembangan di bidang pembangunan, ini yang kita tonjolkan. Jadi masing-masing OPD, masyarakat juga kita harapkan bisa memvisualisasikan kemajuan-kemajuan di bidang pembangunan yang sudah dilakukan oleh Komunitas Kota Luita. Mohon izin Ibu Wakil Wali Kota, mohon berkenan bisa bergabung, mungkin ada sesuatu. Oke, terima kasih. Bahasanya Jowo. Ngapun ternyata dong, tuh kok yang kata. Ngapun ternyata dong. Pemerintah Kota Blitar sengaja mengedepankan kepentingan masyarakat yang diwakili kelurahan dan kecamatan. Sedangkan untuk organisasi perangkat daerah diposisikan paling belakang setelah lembaga pendidikan. Ini artinya, organisasi perangkat daerah Kota Blitar siap melayani dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Dengan tema, semangat suku daya kita tinggalkan, daya saing Kota Blitar untuk menunjukkan target investasi yang mampu meningkatkan partisipasi akan agatan kerja dan didukung profesionalisme aparatur. Daya merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sangat diberuntukkan. Indonesia 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 Ku Yang tidak pernah Yang tidak damai Imam pulau melampai Indonesia, Indonesia, Indonesia ku Tak bisa ku panu, tak menangkan panu Janganlah Indonesia ku Pancasila dasar negara ku Pembesar ku bangsaku Kini tak guna kita, tidak lagi bersatu Satu besar, satu bangsa, satu bahan satu Tak bisa ku panu, tak menangkan panu Janganlah Indonesia ku Majulah, majulah, jayalah Indonesia ku Salah satu peserta pawik kebangsaan kota Blitar tahun 2018 kali ini Adalah kelompok kampung Meduran dari Kelurahan Kepanjenlor Di mana peserta yang mengenakan baju adat Madura ini Menampilkan kesenian karapan sapi Peserta pun berharap kegiatan semacam ini dapat semakin mempersatukan budaya-budaya yang ada di Indonesia Janganlah Indonesia ku Harapannya dengan budaya ini kita dapat mempersatukan budaya-budaya yang ada di Indonesia menjadi NKRI harga mati Pawik kebangsaan kota Blitar tahun 2018 yang digelar dalam rangka memperingati Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tahun ini Diikuti sekitar 75 peserta yang terbagi pada kelompok A Yakni dari perwakilan Kelurahan Kecamatan Kemudian disisul kelompok B dari lembaga pendidikan Dan di belakangnya kelompok C adalah dari organisasi perangkat daerah atau OPD Serta kelompok D dari instansi vertikal lainnya Terima kasih telah menonton! 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 kemeriahan pawai kebangsaan Kota Blitar tahun 2018 yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 73 tahun. Dengan digelarnya kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga nasionalisme khususnya bagi generasi muda di Kota Blitar. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Sampai jumpa dan salam CTV. Sampai jumpa dan salam CTV.